aku perek murahan emang bunda perek pake acara test drive kayak perempuan gak punya diri nah tadi dia bilang sama bunda kayak gitu bunda dapet salam dari itu baba yang karpet iya katanya oh iya salam juga ya buat baba ya 200 juta oke gak katanya mau ngapain dia mau ngasih kasih kau makan malam banyak kali sih jangan makan malam gak usah Ipan aneh-aneh kau ini ada aja kau ini ya itu kangen masih mau nyepi ini tau Ipan lagi ngapain tidur Tio berduaan aku punya anak baru namanya Carlo mana mana oh kamu taruh belakang kucing sendiri yang gitu dia dimana oh itu yang yang kecil itu beraknya harus ditata loh Ipan kamu harus bade berak-berak loh beraknya di tanganku gini aku tada iya orang gila lucu bener dong ya jadi latak jadi sekarang miara-miara juga akhirnya ujung-ujung yang ikuti mamanya emang latah kok ya yang mata diklopak mata dibuat miara anjing dia suka sama bunda loh sebenarnya Ipan aku padamu entah apalah Ipan ini pantesan tadi bronis kakak Ipan pake kacamata iya Ipan baru operasi kelopak mata Ipan bunda mau ah dimana itu Ipan maulah bunda biar naik lagi kok muka kayak orang monggol nanti untuk tawon itu tawon masuk bila ingin melih bayang-bayang udah Ipan tidur lah tunggu posisi aku nggak tidur jam berapa ini aku gelap I don't like jam 1 like-nya ini bun kok artis-artis kalau opres hidung jadi aneh ya berubah kalau bunda kayak natural katanya nggak lah Ipan nggak berubah kok mukanya berubah ya iya Ipan berubah mukanya memang kok bunda nggak berubah ya aku maunya berubah dong tengok hidung bunda kecil kali loh Ipan kangen nggak bunda kangen lah pingin bunda peluk gitu loh pingin makan kita makan itu makan apa-apa nggak ada lo chat-chat gue nggak ada nanya apa entah apa entah apa lo tidur sendiri orang bunda bermikir si Abi terus Abang ada bunda chat apa kabar Pio ada aku tanya genis juga nggak ada genis di chat bunda juga nggak ada di chat di bunda ya ih kayaknya enak deh bang itu bang kopi dia bang ini kopi bang bikin tubru gajah si Abi suruh bikin roti bang bang kok jadi latas emang Ipan emang Ipan kemana aja hari selama ini aku lagi sibuk Got Talent aku lagi sibuk dalam air Indonesia Got Talent yang sekarang ratingnya bagus nomor 1 di RCTI iya aku itu RCTI Ipan aku lagi sibuk Rosa yang mana Rosa yang mana yang penyanyi Rosa itu yang isinya Afgan Afghanistan apa Afgan Afgan Irfan Irfan Istrinya Afgan itu kan Afgan iya juri idol iya oh istrinya dia ya Rosa yang lalu sakura untuk berseniri antara kita menyandang anggunnya memasang jiwa asmara terlanjur untuk berpikir di jalannya terbuka berpikir jadi apa terlambat eh gimana sih terlambat sudah terlambat lah engkau sudah hatiku kini menjadilah kalah terluka kiranya aku menjadikan aku terluka dibawa asmara cinta itu kan ada cinta berseniri di antara kita aku bisa nyanyikannya ya paraku tunggu ya bentar apa kau berak mulu ya aku capek buangin tai kau aku berak lagi jangan berak bentar ya bunda nyanyi dulu bunda apa lagunya diam kau dulu diam lagu apa sakura kan sakura rosa lirik coba sakura karoke salam kak igun malapaduan suara hajar hajar kau hajar kau lah bunda suka-suka mula kak igan mirip mbak yuni sana selamat cinta diantara kita menyandang anggunan peranan jiwa asmara terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertumpas semenjak gini Kian lama kian rasaku pasrakan jua Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja Walau rintangan berjuta Janji Salah ini Suara Ivan jelek katanya Itu suaranya kayak dalam air Mata Kak Igun kenapa bun? Operasi kelopak mata Kak Ipan mukanya jadi aneh katanya Iya memang sengaja Aku gak mau terlalu sempurna jadi manusia Udah dia udah main-main tawon dia Ntar kok dintut tawon Tawon tuh bukan mainan Bukan lalat Agak kok suaranya Kak Igun Gede kok Lagu siksa kubur dong bunda Orang gila Tadi lo ke supermarket beli apa aja Beli buat rambut Beli makanan kucing Udah itu aja Beli timun Bentar lagi bunda mau goreng ikan Mau goreng ayam Terus sambal Besok bunda pulang kerja Udah Udah ada makanan Tadi soalnya bunda masaknya nasinya basi Terbuang-buang nasi aku loh Lagi kalau masak nasi jangan banyak-banyak Iya nyesal aku ah Nanti bunda masak nasinya dikit-dikit aja deh Terbuang semua udah basi Kalau musim dingin Kalau musim panas emang gitu Ipan Makanan cepat basi di jaman ini Kalau di tempat kerja yang baru Emang bagian apa? Bagian tetap bagian lobby Emang bunda mintanya bagian lobby sama kasir Aku gak mau dikerja ke kompor-kompor Gak mau Banyak Capek Banyak ontak kan? Panas-panas Enggak Itu kalau itu gak terlalu banyak ontak Karena dia makanannya agak mahal Jadi kebanyakan turis Disitu turis Karena itu lokasi turis Nanti kalau Ipan kemari Bunda datanglah ke tempat bunda Lihatlah Itu lokasi turis Jadi kerja udah berapa lama? Turis semua disitu Seneng Udah lima hari Seneng lah Seneng kali Bahagia kali pun Bos Dia gak ada ngepel-ngepel nyapu-nyapu Dia gak ada ngepel-ngepel Jadi kalau misalnya udah habis kerja gitu Lestorannya itu tutup Nanti Ada spesial Orang yang bersih-bersih Naik mobil Kalau McDonald kan bunda sendiri yang bersih nyapu-nyapu Ngepel segala macam Segede-gede anjing Segede lapangan itu Kalau itu enggak Dan bunda tuh kerjanya sekarang enak Masuk jam 10 Masuk jam 2 pak Jam 2 siang Pulang jam 11 malam Udah enak itu Udah Enggak pulang jam 3 jam 4 pagi lagi Jadi pulang udah Kayak pulang kayak masih pulang kerja ya Enggak kayak pulang ngelontek ya Enggak Tuh aloh ya Allah Enggak kayak ngelontek pagi Ngelaku ya kan Pulang ke rumah cebok lagi ya kan Kayak pulangnya lontek gitu Jam 4 jam 5 pagi gitu Kayak habis ngelontir jalanan gitu kan Bawa aslap, bawa daging ya Waktu aja gitu ya Pas ngajib subuh gitu kan Sampai ini Sampai dengan skor ajan Iya kan Jangan sampai gue pulang Iya Iya jadi pulangnya tuh kayak Jadi bunda pulang Seperti mana Yang pulang kerja kantor Sebelah sehat gitu Iya Oh sehat Enggak kayak lontek pulang malam Nah tapi Dia Dia Sampai malam Lontek pulang malam Dia buka Mana Dia sampai jam 1 Dia bukanya Kalau hari biasa Sampai jam 11 Kalau bagian dapur Mereka pulangnya jam 1 Jam 1 udah pulang Kalau bunda kan bagian lobby Jam 11 udah Bunda udah pulang Udah Pulang Bener-bener pulangnya Pulang-pulang orang Pulang kerja biasa Nah kalau yang Mereka bagian dapur Mereka pulangnya jam Jam 12 malam Jam 1 udah pulang Dia gak ada sampai pagi Gak rakus Halo bunda Bunda Kalau Yang ngajarin Catwalk Salah satu Finalis MQ Catwalk Dimirik bunda Yang mana Lontek sekarang Siang-siang bun Oh lontek sekarang Siang-siang Pulang subuh Kayak Pulang habis Ngewong ya bun Kalau pulang pagi tuh ya Udah Kayak habis ngelontek Kadang-kadang mudah Berpikirnya kayak gitu loh Jangan-jangan orang Enggak bunen lontek kali ya Aku pulang pagi Jam 4 Jam 3 Kayak habis ngelontek Iya bener Kayak pulang habis ngelontek Kayaknya cuman McDonald deh Tepat McDonald bunda doang Yang pulangnya pagi Jadi kalau dari Yang lainnya gak ada tuh Jaraknya berapa jauh Enggak Enggak jauh Dari sini Naik 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 kereta 2 stasiun Eh 3 stasiun Dan 3 stasiun Nyambung lagi 3 stasiun Udah selesai Enggak nenek bis Oh cepat kalipun Nantilah Kalau ikan kemari Bunda Bunda kasih tau Perjalanannya Enggak jauh Terus pulangnya Jam 11 malam Enggak ada takut-takutnya Jam 11 malam Cuma orang pulang kerja kantor kali Orang masih pulang kerja Kalau 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 di McDonald tuh Pulangnya tengah Pulangnya jam 4 pagi Udah sepi-sepi Udah gak ada orang Udah kadang-kadang Suha kuatir Orang makan kira-kira jam berapa Siang atau malam Kalau makan tuh Paling banyak itu Jam-jam Jam-jam 8 Jam-jam 7 Itu mulai rame Siang Kadang-kadang jam 4 Jam 5 Itu rame Kalau pagi Bunda gak pernah tau Kalau pagi Kalau Bunda gak mau Bangun Gak mau kerja pagi Ah Ntar tidurnya berantakan Sidurnya jam 5 Jam 5 Kalau bangun pagi Jam 6 Udah pergi kerja Kita buka-buka Nginyiap-nyiapin Semuanya Bunda maunya Siang aja Kalau siang mudah Cuman nyapu-nyapu Ngelap-nyap meja Udah gitu aja Begitu pulang Ya pulang Ada tamu datang Siapanya gimana Ya tergantung Kalau misalnya orang Kalau misalnya orang Spanyol Hola como esta bien Gitu Komer Si Katanya Aki Si Komeraki Si Kalau orang Inggris Bahasa Inggris Bunda Halo You want to take away You want to eat here Take away Oke Why you are there Gitu Dia Disitu Internasional Jadi Kalau di McDonald Bunda kan cuma Bahasa Jerman Kalau ini Internasional Kalau Bahasa Jepang Ada orang Kalau tiba-tiba Ada orang Orang Arab Benda Bahasa Arab Apa itu Itu Pakain salsa apa Dik Minum kopi Buka Buka yang Itu deh Ada tuna Lagi dikit Keterau di atasnya Lagi Tambahin Bunda 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 Ngopi Dairnya Tengoklah Ivan Ngopi Sekarang Ngopi Itu Sekarang Alam Tidur Lasa Kali Dia Ma Ada yang Bilang Katanya Kita Married Aja Ma Yuk Kita Nita Aja Katanya Orang Gila Namanya Anak Mama Manya Anak Bunda Bodoh Ivan Anak Bunda Mau Jadi Maling Kudam Ih Ivan Tau gak Laki-laki Tadi kan Nanti Bunda Tunjukkan Kau Putunya Dia Ganteng Ganteng Kali Lagi 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 Makan Tadi Bunda Lagi Tik Tok Pada Teriak Semuanya Pada Teriak Bilangin Bunda Ya udah Langsung Bunda Nika Aja Bunda Katanya Dia Ngajak Bunda Nika You Want to Married With Me Katanya What Do Harried By Me Katanya Terus Bunda Malu-malu Terus Sipu Sipu Malu Lah Terus Dia Bang Gini Kamu Mau Nggak Jalan Sama Aku Kata Dia Jalan Kemana Kesud Amerika Yuk Katanya Nimsu Nimsu Bisen Raisin Baymizu Sama Katanya Kamu Mau Nggak Bersama Aku Jalan Kesud Amerika Sama Sama Ivan Kalau Lelaki Ngajak Kita Holiday Bareng Itu Sudah Pasti Suka Suka Sama Kita Dia Nggak Mungkin Ngajak Perempuan Yang Nggak Disuka Rojok Rojok Lahan Ya Nggak Apa Biar Biar Kau Jadi Nenek Nenek Tubang Bulut Bunda 60 Ada Sekarang Nggak Ada Biar Bunda Masih Muda Sayang Mama Kau Masih Muda Aku Melahirkan Kau Waktu Bunda Umur 16 Tahun Mama Masih 30 Kiri Katanya Ivan Masih 17 Tahun Pasti Ngajak Ngewong Ya Yalah Ngajak Ngewong Masih Ngajak Makan Ngajak Tapi Tapi Aku Nggak Mau Diewong Harus Kawin Dulu Aku Kalau Misalnya Bunda Kawin Sama Dia Bunda Nggak Usah Kerja Lagi Ibu Rumah Tangga Bunda Pokoknya Kalau Menikah Uang Lo Semua Yang Ada Di Gue Jadi Hak Milik Gue Alamat Seneng lah Ipan Ya Siapa Nama Abi Namanya Siapa Dia Lupa Bunda Dia Ada Konteknya Lupa Namanya Oh Namanya Konteknya Namanya Ada Nama Siapa Tadi Salam Ada 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 Capture Kotonya Bunda Lagi Ketemu Dia Pasti Adalah Tengok Amat K Igun Help Me Katanya Mau Bulan Madu Kemana Bunda Gak Tau Lah Ya Ah Enggak Maku Mikir Nikah Dulu Ah Ntar Bunda Gak Bebas Lagi Kalau Bunda Nikah Sama Dia Pasti Bunda Gak Bisa Kerja Itu Gue Jadi Rumah Ibu Rumah Tanggal Aku Ya Ya Gak 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 Banyak Waktu Setiap Bulan Dapet 2000 Euro Dari Dia Gak 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 Pasti Uangnya Semua Bunda Ngambil Uang Gajinya Mana Sinap Yang Pegang Itu Gajinya Pasti Dia Orang Gitu Kalau Kerjanya Buru Buru Dia Kerjanya Di Museum Bikin 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 Namanya Saus Taurus Dina Taurus Dia Itu Kerjanya Di Museum Jadi Buat Buat Dina Taurus Binata Meta Purba Di Museum Itu Kalau Gitu Buru Buru Gitu Gajinya Bandit Itu Gajinya 3000 Bersih Di Tangan Itu Gila Gilaan Kalau Di Sini Kerja Buru Gajinya Sanjing Anjing Banyaknya Gak Ada Kerja Kerja Di Lestoran Kecil Gede Tukang 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 Sampah Tukang Sapu Jalan Itu Paling Banter Gaji 3000 3000 Bersih Tangan Yolah Banyak Bener Buat Belanja Sebulan Seratus Aku Menghemat Langsung Sini Uangnya Gak Usah Belanja Banyak Banyak Kita Makan Daging Sehari Sekali Bunda Ivan Mau Nengok Bunda Berumah Tangga Iya Ivan Mau Nengok Bunda Berumah Tangga Iya Alamat Nanti Nanti Nek Mobil Pasti Gak Mampu Nenek Mobil Dinas Taurus Bunda Dia Bagian Buat Dina Taurus Jadi Kayak Dina Taman Dulu Gak Sengaja Ketemu Gimana Ceritanya Pasti Lo Janjian Kan Gatal Kita Lagi Makan Dia Lewat Tanya Sama Nana Bunda Di TikTok Tadi Bunda Lagi Lagi Tiktok Lagi Makan Tiba Tiba Dia Lewat Kayaknya Bunda Kenal Laki Ini Ngilang Mutel Itu Bunda 123 123 123 Apa Itu Macan Apa Itu Bunda Ipan 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 Macan Anak Macan Ipan Merah Macan Ih Serem Kali Coba Coba Angkat Ih Enggak Gak Digigit Itu Umur Berapa Macannya Serem Kali Berapa Maha Gigit Dia Denggar Itu Loh Tigun Kenapa Tumat Tanya Habis Operasi Mata Loh Baca Loh Jawab Ye Habis Komen Ivan Ivan Kapan Jadinya Ke Jerman Lama Kalau Kalau Dapat Dapat Pisa Dua Tahun Aku Tidak Mau Pergi Mana Ada Pisa Dua Tahun Itu Pang Lama Pang Lama Tiga Bulan Aku 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 Ke Jerman Dengerin Aku Kan Anak Aku Lomba Di Bulan Oktober Besok Aku Promer Miss Grant Lomba Acara Miss Gernya Dari Indonesia Dari Naivant Oktober Dia Lomba Kelar Dia Lomba Oktober Abis Itu Lama Itu Lama Itu Kenakan Pak Akhir Oktober Akhir Oktober Aku Langsung Ke Jerman Sampai Januari Di Jerman Tuan Bunda Pingin Waktu Itu Soalnya Bunda Nengok Kucing Di Depan Rumah Kau Ada Kucing Lewat Bunda Pingin Ambil Kucingnya Bulunya Bagus Yang Punya Yang Tukang Cuci Depan Itu Yang Tukang Pijit Pijit Itu Mbak Yang Tukang Mejit Di Depan Rumah Itu Banyak Rumah Rumah Yang Rakyat Rakyat Biasa Bunda Ada Kucing Lewat Bunda Mau Katanya Mungkin Bisa Bawa Keluar Negeri Ambil Aja Kalau Bunda Mau Katanya Bunda Sudah Balik Jerman Bunda Aura Cinta Bunda Jatuh Cinta Tapi Bunda Tidak Bisa Mencintain Dia Takutnya Bunda Tidak Mencintain Dia Dibu Aku Kasih Enggak Mana Ada Gajinya 3000 Tidak Mungkin Pasti Dia Ngambil Juga Buang Rokok Dia Tapi Dia Tidak Ngerokok Tadi Buna Tengok Baur Nggak Badannya Tapi Bunda Tapi Jorok Orang Gila Tapi Bunda Udah Jangan Keluar Keluar Kau Ya Dulu Maja Kau Awas Teberak Kau Ya Kau Bawa Kau Ke Jakarta Makan Kucing Murah Kucing Murah Enggak Kucing Mahal Itu Itu Kucing Mahal Itu Jenis Kucing Katur 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 Jenis Kucing Namanya Katur Makan Apa Ipan Nggak Tidur Jadinya Gara-gara Minum Kopi Tadi Bunda Gerem Kalian Nengok Bunda Bahagia Bahagia Bener Eh Ipan Bunda Nggak bisa Lama-lama Di Nisa Itu Kenapa Ya Paling Lama Sebulan Sudah Penuh Kemarin Bunda Berapa Lama Sebulan Dua Minggu Kan Udah Gelisah Bunda Pengen Pulang Kan Kalau Kucing Mahal Kayanya Bau Nggak Tergantung Makan Makanannya Lah Itu Kucingnya Makanannya Tadi Buda Baru Beli Belinya Yang Ikan Jangan Yang Daging Kalau Daging Bau Kalau Dalam Kotor Jangan Kau Taruh Di Lantai Kenapa Ipan 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 Cepetan Kemari Nanti Ipan Tidur Di Sini Ipan Kalau Kemarinya Bulan Berapa Rencana Bulan Agustus Aduh Panas Panas Itu Alam Kok Nggak Bisa Dudur Di Rumah Dibakon Kau Dingin Malam Gede Kali Kamarnya Tulu Kamar Gede Bener Gede Kali Dua Ada Kali Dua Kali Dua Kali Bawa Aja Uang Bunda Dulu Untuk Pegangan Ipan Kalau Ipan Nggak Uang 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 Bawa Aja Daripada Ipan Tukar Tukar Duit Juro Kan Sayang Bawa Aja Nanti Nggak Usah Tukar Tukar Duit Lagi Bawa Aja 10 Ribu Boleh Kok Jangan Lebih Nanti Dicek Bawa Uang 10 Ribu Ambil Uang Bunda Dulu Nanti Bawa Kartu Udah Nggak Uang Tukar Duit Sayang Beli Juro Itu Mahal Disini Ipan Jangan Jangan Pakai Aja Uang Bunda Nanti Bunda Biar Siapa Namanya Ipan Ipan Biar Tenang Daripada Tukar Tukar Duit Sayang Pakai Aja Uang Bunda Sayang Nggak Apa Bunda Pertanya Ipan Orang Baik Bawa Aja Bawa Aja 10 Ribu Udah Cukup Itu Daripada Ipan Nukar Nukar Duit Nanti Banyak Jumlanya Nah Mahal Nanti Uang Yang Udah Ada Dibawa Nukar Nukar Duit Sayang Kalau Aku Bawa 10 Ribu Uang Bunda Masih Ada 90 Ribu Ya Bawa Aja Langsung Ini Langsung Langsung 10 Ribu Euro Berapa 90 Ribu Langsung Begitu Ya Tekan Jiwa Jiwa Meronta Ronta 10 Ribu Bagaimana Pada Ngitung Semua Oke Bunda Ambil Semua Ajalah Ya Bunda Kak Ivan Ngantuk Ivan Tidurnya Masih Pakai AC Ivan Tidurnya Masih Pakai AC Iya Kok Tidurnya Dingin Kayak Itu Ya Duh Kalkulator Mana Ini Itu Ada Danang Itu Danang Yang Pemenang Indonesia Idol Yang Pemenang Di Padang Dut Berak Berak Dia 90.000 Gusti Jelatam 10.000 Ero Bunda Bunda Kipas Dut Danang Kipas Danang Indonesia Idol I Danang Pemenang Indonesia Idol Ih bahagia kali bunda Dengan rumah bunda ini loh Emang Ipan membawa kebaikan buat bunda ya Udah punya rumah Senang Pulang kerja enak tidur Gak diusir-usir Gak cepirit Ini pilih cek di tisu Eh itu di kamar bawah itu Kalau gak ada bunda siapa tidur situ Mami Mirna Dia dulu pernah meninggal kecelakaan Icoy Oh yang perempuan-perempuan Mirna-Mirna itu Yang ada namanya perempuan Mirna-Mirna yang Kalau kita telepon Ipan ingat gak kalau tahun-tahun Tahun berapa tuh ya Ingat bener loh bunda itu Tahun-tahun Sembilan puluhan Sembilan puluh tujuh Sembilan puluhan Kalau kita telepon Ada nomor teleponnya Kita klik Itu nomor telepon orang Nanti dia jawab itu Halo gitu Ada pernah gak Dulu kan ada case-case nya dulu gitu kan Ingat gak jaman-jaman dulu Kalau kita telepon gitu Nomor teleponnya berapa gitu Yang penting Ada nomor teleponnya ada Itu telepon Seseorang yang udah meninggal Ceritanya aku telepon bunda ya Kalau gak salah Meninggalkan anak Ceritanya aku telepon bunda Bunda Mirna Coba Selamat malam Coy Ya iya perubahan Mirna Iya Duduk dong Iya selamat malam Teleponnya berdua Tiduran Halo Iya Halo Mirna Saya Mirna Selamat malam Mirna Saya yang meninggal pada hari ini Tanggal 21 Juli 2019 19 19 Terlipis Coy 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 Gue abis mandi Tau-tau lo ke kamar gue nangis Masih Itu kenapa sih bun waktu itu bun Yang malam-malam Yang malam-malam kita Yang mana Yang kita nyumbang itu Yang mana nyumbang Itu malam-malam itu begitu serem amat Dia takutnya bunda Bunda meninggal aja Gitu Ya bunda kepikiran aja Karena buat itu tuh Kayaknya bunda parno Gitu Gue takutnya gue meninggal Disini nanti Gimana ini Apa gak berabe semuanya Gitu aja Pikiran bunda Bunda takutnya meninggal Di rumah kau Ini kalau bunda meninggal disini Gimana nih ya Gitu Jadi bunda kalau meninggal Mau dikumpul atau dibanggar Jadikan lukisan Abunya apa simpan Abunya 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 dijadikan Dicampur air Dicampur cet warna merah Jadikan gambar-gambar bunga Jadi lukisan itu Adalah debu dari mayatnya bunda Taruhnya di bawah tangga Taruhnya pas Dekat tangga yang Tungguan pertama Sebelum ke atas itu Jadi kalau naik tangga itu Langsung nampak lukisan bunda Ngerti Debunya Disampur cet warna merah Jadi lukisnya itu Warna merah aja udah Ya Entah gambar bunga Entah gambar muka bunda Gitu Pangil Panggil pelukisan terbaik Bilang aku mau buat lukisan Seperti wajahnya bunda Tapi dari 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 debu bunda Dicampur dengan cet merah Mau Jadi lukisan berdara Iya Bunda kapan Mau Ke pelaju 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 Ngapu pelaju Tunggulah Sabernian kau Eh ada Anissa Pohan Suruh naik Loh Anissa Mau lebaran gak Amah bunda Sama Ivan Kok Anissa gak bisa naik Ya Pak Ivan Dia udah pake daster Kata 5 Gak papa Sini naik Minta Joen Bunda itu Apa di belakang Hantu Mak Kalau Di Jerman itu Ada Ada hantu gak Lagi dimana Di rumah tuh Mati lagi Lagi ya Lagi Lagi Lampunya Hai mbak Ada kai Ivan Udah pake daster Bener tuh Udah pake daster Udah Muka ya udah gak Karu-karuan Kok mirip muka Iva jadinya Ivan Igun Aku Bukannya Gimana sih Jualan apa sih Terakhir mbak Lagi live Jualan apa ya Baju Baju murah-murahan Eh si bunda kok cantik banget tuh Dia Apa yang bebang ya Rambutnya Surset hitam Oh Oh iya Bagusan hitam Rambutnya Lebih bagus Mbak Iya Tadi kata Ivan Soalnya Katanya Jadi langsung Bunda buat Rambutmu Benerit Si bunda mau nikah Kamu setuju gak Kita seragaman Apa gimana Gimana-gimana Mau kawin Siapa Dia orang Orang Jadi tadi Orang Maruk Tadi Tadi ceritakan Tadi bunda kan lagi live Di tiktok Tiba-tiba pas lagi makan Nah Tiba-tiba ada temen bunda Temen ini Jamannya bunda Sekolah Bahasa Jerman Waktu bunda Masih Bunda baru nikah Baru nikah Baru nikah 2 tahun Itu bunda disuruh Disini kan gitu Kalau misalnya kita baru nikah Kita disuruh sekolah Supaya kita bisa kerja Nah Dia itu sekolah Zaman sekolah itu Memang dia suka Perhatiin bunda terus Pada saat itu Memang dia bilang Dia suka sama bunda Tapi kan bunda masih nikah Gak mungkin bunda mau sama dia lah Tidak ketemu lagi bun Tiba-tiba ketemu Tadi ketemu Tadi ketemu Masih Tidak aja ketemu lagi gitu Gak saja Dia rumah Terus dia bilang Iya Dan dia itu Udah paspor Jerman Kan bunda bilang gini Bagaimana izin tinggalmu Udah selamanya Dapat izin tinggal Gak Saya udah Jerman Katanya Aku Jerman sekarang Masa sih Bunda bilang gitu Karena waktu dia habis Sekolah itu Dia langsung Dapat undangan Untuk jadi warga negara Jerman Disini gitu Kalau kita udah Melewatin masa 5 tahun Biasanya kita dapat undangan Undangan untuk ditawarkan Sebagai orang Jerman Itu udah biasa Waktu itu Pernah Tapi bunda Gak mau Kena resikonya Nanti kalau di Indonesia Kita gak bisa ngapa-ngapain Kalau kita mati Jangan Gampang Kalau mau jadi warga negara luar Susah Kalau mau jadi warga negara Indonesia Nah Jadi warga negara tadi Bunda Coba tunjukkan sama aku Ini Kartu penduduknya Jerman Ada dia Kelihatan memang doce Wow Jadi ini baru nih ya Koleksi baru nih ya bun Ya Kok Lagnya kok pecah-pecah gitu Gambarmu apa Kayaknya bunda Ada yang pecah-pecah Iya Iya Internet Bunya Bunya anak Jelong Saya Saya Manah Saya 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 Buda Kabur 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 Ya Allah Ini neneknya Ini Oma Oma Kabur Ya Allah Ya Allah Dia kabur Kucunya Kabur Anak Tapi udah lebih gede Dar Ibu Itu yang kayak kotak-kotak bunda deh kayaknya bukan kita ya igun jelas tuh kok bunda kotak-kotak ya mbak Anissa cantik banget bunda gimana layarnya ih bunda hitam aja rambutnya bun iya dua-duanya pecah-pecah cuman kayak igun yang agak pecah oke apa iya sinyalnya harem sinyal siapa yang harem bunda ngelek aku bener tuh pake wifi yang bener kak igun udah bobo kak Anissa gak bagus layarnya bunda sama kak Anissa pecah katanya iya kalo bunda pecah-pecah sih kotak-kotak bunda aku di bunda malam nah ifan hilang kan dia tidur tuh dia kabur tuh ikut ya dia tidur Anissa jam berapa sekarang hampir jam 1 nih 12.46 kok si suamimu udah tidur si Agus dia makanya kamarnya gelap tadi tapi ya yaudahlah kasihan dia harus tidur juga besok masih banyak kerjaannya enggak libur dia pindah ke besok baru kasih sekarang pun aku tuh sampe gak ngikut itu apa namanya five guys aku suka banget si Airan aku suka banget five guys tentangnya enak banget iya itu memang dia lebih mahal cuman kalo dipikir-pikir dia burgernya aja itu cuma 9.99 euro cuman kalo minum bebas terus dia lebih banyak dia dan dia fresh bu langsung dibikin di tempat fresh banget buat disitu dagingnya dagingnya dibuat sendiri diulek sendiri ketangnya dia tomain potong dia lebih sehat dia lebih sehat lebih fresh dia bener-bener lebih fresh bunda aja kaget jadi ikannya tuh gak dagingnya tuh gak beku-beku emang daging itu enak banget buka di pengennya buka di Indonesia tapi gak ada yang buka emang gak ada nisada baru ada di di Malaysia ada Singapura ada Singapura kayaknya sayangnya ada mau ada atau udah ada ya Malaysia ada sih di Indonesia belum ada itu enak banget kentangnya enak bergera enak dapat kacang lagi kentangnya mempotong gitu aja dipotong dua kali enak banget kentangnya bener-bener seger dia memang langsung dipotong jadi di dapur itu memang udah dikerjain sama orang ada dua bule laki dan perempuan jadi empat orang bagian daging sama bagian kentang dia gak ada banyak lah pahunnya dia menunya gak menunya udah tuh kerja oh gitu lah bagian apa kacang? bunda bagian kacang sama bagian lobby memang bunda punya bagian lobby emang kacang bunda gak kadang-kadang bunda buat juga magd-nya bunda buat burgernya juga enak dong enak dong enak kok yang ngepel jadi kerja bersih bunda lebih gak ada gak ada ngepel yang ngepel ada esra pagi-pagi mobil enak ya jadi yang pegang makan pegang makanan pegang yang bagian bersih-bersih bersih-bersih campur terus mereka pake sarung tangan semuanya yaudah pun bagus alhamdulillah banget bersyukur banget bersyukur banget bunda dapet itu keluar dari mcdonald bunda dapat kerjaan yang lebih ringan gak berat kali terus bunda pulang kerjanya jam 11 malam dari jam 2 enak banget pas banget dong itu bun kalau art biasa jam 11 tutup udah gak nerima lagi orang beli bagian-bagian orang-orang bagian bagian bawa manajernya yang bersih-bersih yang bagian dapur-dapur kalau bunda tugasnya selesai kalau udah selesai lobby ya pulang pulang ya pulang sebagaimana pulangnya orang biasa pulang jadi gak begadang-begadang lagi sekarang hidupnya jadi sehat lah kalau kayak gitu iya kan bunda bilang saya maunya pulangnya saya kalau kerjanya sekarang kan kemana udah minta jadwal saya jadwal dari jam 2 siang sampai jam 11 malam ya selalu oh enak dong pun alhamdulillah udah hidupnya jadi normal lah sekarang gak kayak dulu kebalik-balik waktu iya jadi bunda pulangnya juga gak cap karena bunda bilang bunda soalnya rumah anak-anak daerah saya tuh kalau bus malamnya agak repot udah tuh saya punya kucing masih kecil-kecil harus saya peratuin oh iya itu kucing dari mana sih kok tiba-tiba buah kucing dari orang yang jual di online harganya murah lagi orang itu udah banyak kucingnya di rumah dia anaknya katanya beranak lagi dia beranak kucing jadi jadi cuman dua-duanya bunda beli dengan harga murah itu gak udah dipaksin lagi hati-hati ya bun takut takut lupa makan gak jangan lupa kasih makan enggak pokoknya kalau bunda pergi kerja bunda kasih makan dulu jam setengah satu jam satu bunda kasih makan dulu terus bunda siapin makanan keringnya banyak-banyain jadi kalau pas bunda malam datang mereka gak kelaparan ya lucu dong jadi punya-punya anak dong jadinya gak sepi di rumah sekarang iya gak sepi tuh lagi main-main dia tuh nenek tepat tidur tuh nenek udah sok-sokan dia sekarang tapi dia pinter ininya buang airnya pinter bun gak kemana-mana kan enggak itu tuh abis berak itu yang satu tuh oh ditaruh di laundry room tengok gak iya udah naik-naik gak tuh beserah semua dibuat dia kalau kucing setengah gigit-git sendal emang ah ah gigit-gitnya nanti dimuang baju-baju bunda ini yang ini tergeletak aja nih ya lucu banget ya ampun lucu banget tapi kan harus dibawa kesalahan sekali-sekali bun biar diguntingin rambut amat enggak gunakan kukunya ya Allah lucu banget eh eh ditakut hi siapa sih namanya bun itu namanya itu namanya itu golden oke namanya kamu kasih golden dia namanya golden yang satu nomi yang satu golden jadi namanya kita pake kan namanya namanya kan pemberitahkan nama kamu bunda pake mbak apa kabar dulu pernah syuting sama Anissa di kota tua bener syuting samping ya bibi ya bagian apa dulu bibi dulu syuting sampo penting semua dibawa kesini semua model dari seluruh Asia iya kak oh iya kenapa kemarin juga penting bunda juga sampo penting penting iya serabi itu apa lucunya serabi serabi oh iya serta sama abis abis dilupakan ya sekarang udah ada si marokok ini ya anyway aku udah tau loh guys mukanya abis cuman aku dong yang tau mukanya abis ya mudah-mudahan lah terserah bunda lah mau ngapain kek kalau ada yang baru kek gak usah melihat-lihat yang lama gak usah dipikirin ya kalau bunda kalau bunda nikah aman dia berarti bunda ya gak ya berarti bunda jadi ibu rumah tangga aja udah jadi bunda kerjanya gak perlu yang yang gak perlu yang sampai 170 tapi emang dia kerja apaan bun dia kerja apa sekarang dia kalau buru biasanya gajinya itu paling mahal kalau gak 3 ribu dia kerja di museum jadi tukang bawa-bawa yang pokoknya kerja berat gitu oke 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 kencang bawa-bawa yang bawa-bawa gitu loh yang tetap udah sekarang karena kan dia jadi dia udah di kontrol sama kerja udah tadi udah bilang udah dia udah enggak dia kerja sekarang udah tetap terus udah ngajak ngedate belum emang dia ngajak bunda cari mau yuk kamu yuk kita jalan dia bilang tadi yuk kita holiday bareng dating dulu dong nonton dulu kek makan malam dulu kek ini udah ngajakin holiday bareng tuh gimana ya lompat dia itu udah lama suka sama bunda cuma bunda nggak dulu kan bunda nggak selera bunda kan sekarang udah tambah cantik tuh ya hidungnya udah mancung masaknya udah belok rambutnya udah hitam bolet udah bagus naik tingkat lah bun seleranya harusnya bunda nggak bisa bunda nggak bisa bunda orangnya suka hati aja bahagia lahirnya ya nggak usah capek-capek lagi ya kan udah bunda udah nggak 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 kalau maunya sih yang cocok-cocok kayak Abi gitu kan cocok cuman kan dicanti rambut-bundai ya di ruangan kantor ini suaminya suamiku di kamar tuh aku di ruang TV kok kayak ruangan sakit sih rumah sakit nggak ini ruang TV ruang TV tuh ruang TV tuh ruang TV oh gede-beda bener itu deh ramah ada di bun kalau kasut disini semua orang pada dateng rumahku kita udah jangan lupa ini buka video call ini live iya kalau pas Abi kan bunda emang suka sama Abi cuman Abi kan masih jauh kalau ini udah jelas masa depannya kalau Abi belum belum jelas kalau ini dia udah paspor Jerman dia udah punya kerjaan tetap dia juga udah punya rumah sendiri ya kalau bunda kawin sama dia ya Bunda nggak mau pindah rumah dia ikut bunda kena kalau antipet Iya bunda setelah rumah lagi ini kamarnya ada berarti bun di situ bun 12 kamar bunda nih apa-apanya satu kamar satu kamar uang berarti kalau tinggal berdua boleh ya di situ ya abis ya udah bunang sama mikirin kawin dulu mendingan dating dulu cari tahu dulu dia bener atau ngejangan orang gila lagi kalau nggak ngobrol tiba-tiba kawin iya nanti bunda nanti bunda mau aduh kayak mana pendekatan pilihan tinggi kayaknya pendekatan pilihan dia neketin bunda ajakin dating liburan bareng yuk sebelum liburan bareng bagaimana kalau kita dinner dulu ya kalau tiba-tiba liburan bareng ya Oke bu e-e dating itu apakah gudung teman-teman netizen kasih tahu dating tuh apa Date ngede DedeTheTheTheTheTheTheTheTheTheThe kalau berbuah apa-apa penyukur dan apa ya bahasanya aa a aa pdkt2 lebun ajak makan dulu pdkt2 gitu ku aja bu Oh gitu Oh ya udah bunda udah jarang live sekarang udah jarang live tapi aku juga lagi ribet sih iya kenapa bunda jarang-jarang iya karena sekarang soalnya malam ya iya baru ingat kalau live-nya malam di sini udah subuh paling harusnya bunda live-nya pagi di di sana iya jadinya waktunya nggak cucu sama di sini ya lagi kalau udah kalau udah pulang kerja tuh suka capek kali nggak ada waktu lagi buat 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 lepalin bunda ngopi ngopi kenapa kalau udah kerja bunda kan jarang-jarang live di tempat kerja sekarang boleh nggak udah pernah belum belum boleh-boleh belum berani nggak masalah bagus kalau banyak yang datang fansnya kamu yang dari Indonesia di sini kata dia gitu cuma bunda dia tahu Bunda artis Bunda udah bilang waktu pertama kali kerja Bunda bilang saya di Indonesia terkenal kalau ada fans saya kemarin kamu jangan kaget Bunda bilang gitu dia aneh nggak rasanya kok ini orang di Indonesia terkenal tapi daftar kaya di sini iya dia aneh dia bilang gini kan kamu udah kirim-kirim video-video bunda kan yang lagi konser kata wow kamu tuh Indonesia konser kamu hanya nonton kok kamu mau tinggal di sini katanya kok kamu nggak mau tinggal di Indonesia ya sebenarnya itu dunia saya itu dunia saya di Indonesia dunia saya disini dunia dunia orang biasa dunia seperti orangnya tahu ya ya pengertian kodiak sih emang punya dua dunia sih Bunda Hai teman-teman pasti anak-anak ini juga anak-anak Bunda juga pada bingung Bunda emang gitu maunya punya dua dunia jadi kalau mau lagi sepi-sepi di Jerman kalau lagi pengen rame-rame ke Indonesia karena di Jerman juga udah ada anak-anak Bunda juga di live jadi seru-seru aja apa kabar di face guys Iya Bunda enggak kerja tuh libur aduh capek di pekak eh tapi aku mau kali ya buddha kali ah libur-libur Ya udah tuh Ria kasih nanti lama-lama lebar lagi Bunda baik-baik disana ya baik-baik disana iya ya kapan mau rencana kemarin sayang bunda eh mau kita mau ribet kan tahun ini dan tahun depan jadi ya belum tahulah bun habis desa ribet-ribet ya pokoknya apa yang apa yang diharapkan semoga mencapai sehat-sehat disana ya bun anak-anak Bunda tuh nungguin live jadi jangan lupa live setiap hari ya bun sayang bye semuanya bye Anita sayang Bunda salam salam dari Bunda untuk suamimu ya sayangци hancur terima kasih maaf Selamat kembali baik ya Semuanya Amin.